Ente ngundang orang, ngundang tetangga, ngundang jamaah dengan atribut maulid nabi. Kalau ente bawain kotoran, ente tipu orang. Ayo, jangan kita hadirkan di dalam peringatan-peringatan maulid kita. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Jangan kita hadirkan dalam peringatan maulid kita, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak kita menyerenceng dari tujuan utamanya. Faham? Kalau enggak kita menyerenceng, jangan kita hadirkan sesuatu hal yang mengkontaminasi peringatan maulid kita dari Nabi Muhammad SAW. Jangan. Mohon maaf. Kadang kita bikin maulid, namanya labelnya maulid. Memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Dalamnya dangdutan. Labelnya maulid. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Yang ada di dalamnya kampanye. Labelnya maulid. Yang ada di dalamnya sampah dan kotoran. Yang ada di dalamnya sampah dan kotoran. Dia mohon maaf. Kita ini kan dibacain tuh. Maulid Sintud Durorkah. Maulid Diaul Lamehkah. Maulid Barzanjihkah. Maulid Ad-Daibaikah. Maulid Syarafal Anamkah. Atau apapun maulid. Syair-syair dilantunkan semuanya. Tentang Rasulullah. Dengan indah. Emangnya pada paham. Gak paham kan? Gak paham. Berarti tujuannya gak sampai dong. Untuk mengenal Rasulullah. Ya kan? Tujuannya gak sampai kan? Kita mau faham tentang Nabi. Dibacakan maulid. Kita pengen tahu tentang Nabi. Dibacakan maulid. Tapi kita gak paham. Mayoritas gak ada yang faham. Berarti tujuan itu gak bisa sampai dong. Nah, dihadirkan penceramah. Bener kan? Dihadirkan penceramah dan ulama. Untuk apa? Untuk ngejelasin kepada kita. Tentang isi maulid. Tentang isi yang dibaca. Dari kisah maulid Nabi. Dari sejarah kehidupan Rasul. Ini yang kita gak faham. Ini kita panggil penceramah. Ngasih tahu kita. Ajarin kita. Isinya apa sih? Jadi kita tahu. Itu kita panggil penceramah. Bakal tentu. Kita panggil penceramah. Kita amplopin sejuta, dua juta, tiga juta, sekian juta. Kita amplopin. Supaya apa? Supaya dia ngajarin kita tentang Nabi Muhammad SAW. Benar. Baik itu dari sejarah kehidupannya. Dari, apa namanya, Syamairnya. Tuntunan dan ajarannya. Sampaikan kepada kita. Makanya kita bayar dia untuk itu. Nah, ini enggak. Penceramah, ceramah, Nabi enggak dibahas. Nabi enggak dibahas. Orang yang hadir udah kagak faham sama maulid. Dihadirkan penceramah yang dibahas bukan Nabi. Pulang bawa Nabi-nya bagaimana itu? Gimana itu bawa Nabi-nya? Bingung enggak. Bingung. Nabi-nya kagak dibahas. Pulang bawa Nabi gimana? Enggak ada Nabi. Enggak ada. Kagak ada Nabi Muhammad. Faham kagak? Dijelasin juga kah? Kagak. Yang ada pulang. Bawa kebencian sama si ini sama si itu. Bawa kebencian sama pejabat ini, pejabat yang itu. Pulang dari maulid. Bawa kedengkian sama si ini sama si itu. Perasaan gue buat hadir maulid. Pengen kesucian bukan kebencian. Kok jadi pulang begini? Yang aneh ulama ini yang bawa begitu. Yang bawa sampah ke majelis. Nah maka itu aneh ngomong apa adanya. Panitia yang bikin maulid. Kadang itu panitia bikin maulid dari duit peribadinya dia. Monggo. Kalau ente mau bikin maulid pakai duit peribadinya ente inget. Ente amanat. Ente ngundang orang. Ngundang tetangga. Ngundang jamaah. Dengan atribut maulid Nabi. Kalau ente bawain kotoran ente tipu orang. Dan ente bakal dituntut sama Allah Ta'ala sebagai penipu. Ingat ente. Ente ajak masyarakat ayo hadir di rumah aneh. Ente keluar duit. Duit peribadinya ente. Ya hati duit peribadinya ente. Acara apa? Acara maulid. Kita pengen kenal Nabi. Terus ente hadirkan penceramah yang gak ngenalin Nabi. Ente tipu orang. Ente tipu tetangga dia ente. Ente ngeracunin mereka. Dan ente bakal dituntut sama Allah. Hari kiamat. Itu kalau pakai duit ente pribadi. Nah bagaimana kalau pakai duit. Nguh hasil ngumpulin dari jamaah. Bikin maulid ngumpulin dana. Ya khayat. Bikin maulid ngumpulin dana. Gue mengundang penceramah yang begini. Yang begitu. Yang tuh ketangga caci maki. Yang gak nyebut Nabi. Ente kalau bikin maulid. Sampaiin ke penceramahnya. Nyeramahnya. Habib. Kiyai. Ini acara maulid. Saya ngundang kita ini jamaah. Saya terima duit nih. Hasil ngumpulin jamaah. Ini amanat. Ini amanat. Amanat. Saya ngundang Pak Kiyai. Ngundang Habib. Untuk nyeramah. Untuk ngajarin kepada kita jamaah. Tentang Nabi Muhammad. Tolong sampein dalam ceramah. Habib. Kiyai. Ajarin kita tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Tentang sosok Nabi Muhammad. Tolong jangan memuatkan kotoran ke kita. Sebab ini duit amanat. Ini duit A. Amanat. Saya mesti sampai ini. Kalau Habib bisa. Kiyai bisa bawain. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Kalau gak bisa. Gak bisa ceramah. Kecuali caci maki. Dan bawa kotoran. Ya udah ada ngomong dari awal. Jadi saya ngundang yang lain. Begitu. Ngundang yang lain. Mendingan. Biarin saya ngomong begini. Cuman ini amanat. Kalau kita udah ngomong gitu. Besok dia datang. Masih ngomong gitu. Itu duit yang dia terima. Amplop haram hukumnya. Iya dong. Anda sewanya. Entah. Bakal bikin ini. Entah bikin yang lain. Terus entah makan itu duit. Haram gak? Haram. Kita ngomong apa adanya? Haram hukumnya. Yang lo makan duit haram. Yang lo kasih bakal anak binilah. Udah harus haram semuanya. Nanti diminta bicara tentang nabi. Nanti bicara tentang selain nabi. Terus terima duit. Padahal duitnya tuh. Masih kumpulan jamaah. Supaya dia ngomong tentang. Nabi Allah makan haram. Yang lo bagi kepada anak binilah. Haram. Kita ngomong begitu. Sekarang orang hadir maulid. Hatih hadis gak dibawa. Yang dibawa barang dari Youtube. Barang dari berita. Dari media sosial. Dibawa keperingatan maulid. Kalau tau begitu. Mendingan gue beli pulsa. Beli kuota. Dengerin dari sana. Ngapain gue panggil lo. Iya. Ini gak yang dibawa sampah. Nah seperti itu. Kita panitia maulid. Begitu sama orang. Sampai. Oh kurang ajar itu. Dia kurang ajar sama nabi. Dia kurang ajar. Kalau dia gak kurang ajar. Kita gak bakal begitu. Nah ini yang disampaikan. Kan enak. Kalau kita hadir maulid. Pulang semuanya rindu sama nabi. Iya. Pulang dari maulid itu. Gak ada dengki. Gak ada benci di hati. Gak ada benci? Bersi. Terima kasih.